Jawa Posradar Semarang memberikan apresiasi kepada Kiai Haji Habib Muhammad Lutfi untuk kategori yang menggelorakan nasionalisme dan NKRI cinta tanah air. Saya pribadi itu kayak tawon, entah orang lain. Bukan kayak kubu. Kubu itu luar biasa, tirakatnya mateng, top. Nggak makan, nggak minum, supaya menjadi kepompong. Tapi setelah dia berhasil, bisa terbang. Dia dari bunga, antar bunga ke bunga, menghasilkan dia dapat madu untuk konsumsi dirinya. Yang menjadi soal, apakah madu itu sampai ke rumah kubu-kubu itu sendiri. Ini kritikan agak lumayan. Yang kedua, warna-warni yang ada dalam sayap. Selalu apabila dia, apabila hayawan tersebut hingga di bunga, dengan indahnya dia menampilkan sayapnya. Cuma aja sebatas itu. Dan hasil karya, dia dari namanya ulat sampai menjadi kepompong. Luar biasa sebetulnya, segi tirakatnya apa, untuk mencapai tujuan hanya bisa terbang. Tapi hasilnya sampai kepada titik publik atau tidak. Entah itu jenis madunya, atau analis bahwa sayapnya ini abstrak, dan mengandung seni yang tinggi, belum tentu. Orang bisa menikmati keindahan, tapi keabstrakan, makna dalam seni itu sedia yang dibalakan, oleh kubu-kubu itu tersebut, tidak nyampe, tidak sampai mengetuk. Berbeda dengan tawon. Menakutkan kelihatannya. Dan tidak pernah tirakat. Tapi dia mempunyai kerja yang luar biasa. Dan kompak. Dari sarangnya, sebelum dia berangkat, ratunya itu bisa mengatur. Dia muter dulu di situ, memberitahu, nanti kita berangkat ini dari sini, nanti pulangnya muternya di sini. Itu hebat nyata, Pak. Nah, dia berangkat. Seperti apa yang saya tadi kita katakan. Coba saya selidiki rumah tawon ini. Ya, hebatnya. Dalam, lebar. Bisa menyambung. Kalau kita lihat, pulang sang tawon ini membawa uli-uli. Ya, madu yang mereka hisap. Kelihatan sekali manfaatnya tawon ini. Yang kedua, sepenanggungan. Siapa yang menyakiti, kompak. Bisa. Seiya, sekata. Dan bagaimana mempertahankan sarangnya. kalau bangsa itu bisa begitu ya, luar biasa. Menjaga nilai-nilai. Menjaga kesatuan-persatuan yang sangat kuat, seperti contoh itu, seperti lebah itu tadi. Dan berpikir, apa yang bisa menanfaat untuk bangsa, untuk republik ini. Saya umpamakan sarang madunya itu tadi. Seperti satu contoh yang asal mau menganalis. Nah, itulah diantara sedikit pandangan-pandangan yang mengugah untuk kita semuanya bagaimana memahami ciptaan yang maha kuasa yang macem-macem. Sebetulnya, apa yang diciptakan oleh yang maha kuasa bukan sekadar keidahan, tapi untuk dibikinkan. Sehingga melahirkan ilmiah yang sangat luar biasa. Kekhasan dakwah Kiai Haji Habib Lutfi seolah menjadi sebuah gerakan dakwah yang cukup masif dalam upaya merawat dan menjaga keutuhan NKRI. Terkait hal itu, Jawa Postradar Semarang terpanggil untuk memberikan apresiasi atas kiprah yang telah diberikan oleh Kiai Haji Habib Lutfi dalam merawat keindonesiaan dalam pinggai NKRI melalui dakwah dan aktivitasnya selama ini. Maka, dengan rasa hormat dan tulus, Jawa Postradar Semarang memberikan apresiasi berupa anugerah Jawa Postradar Semarang 2020 kepada Kiai Haji Habib Muhammad Lutfi. Mungkin izin Habib dengan bangga dan hormat yang setinggi-tingginya. Penghargaan ini tidak sebanding dengan apa yang dilakukan oleh Habib dan perang Habib di tanah air. Tapi kami tetap merasa memberikan penghargaan ini dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!